Diterjang angin kencang, KMP Mabuhai Nusantara tabrak side ram Dermaga 1 Pelabuhan Merak. Kapal feri KMP Mabuhai Nusantara menabrak bagian side ram kendaraan pribadi di Dermaga 1 Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Senin, 6 Februari 2023. Diduga peristiwa ini akibat arus dan angin kencang di laut Pelabuhan Merak sehingga mengganggu olah gerak kapal. Petugas poskosar Merak Ferry menuturkan bahwa peristiwa kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia bagian barat pagi. Sebelum terjadi tabrakan pada saat itu kapal hendak sandar di Dermaga 1 Pelabuhan Merak. Saat kapal menyerong ke kanan dari samping belakang ada angin dari laut dengan kecepatan 10 knot. Sehingga kapal masuk alur dengan kecepatan 4 knot melakukan olah gerak sandar kanan, karena terdorong arus dari buritan kanan kapal melebar ke kiri. Saat akan dipepet ke kanan haluan belum bisa berbelok ke kiri hingga berakhir terjadi insiden tabrakan. Saat ditarik mesin kanan dan kiri mundur penuh tapi karena masih ada sisa laju kurang lebih 0,8 knot mengakibatkan haluan kanan menabrak side ram Dermaga 1. Akibat insiden ini side ram menjadi condong ke darat dan mengakibatkan engselnya patah. Kemudian rumah side ram rusak serta kaca laut dan darat pecah. Meskipun demikian tidak ada kepanikan yang berarti dari kejadian ini. Banten News melaporkan dari Kota Cilegon.